Gelandang serang Persib Bandung yang juga pemain tim Nas Indonesia, Riki Kambuaya, dirumorkan akan hengkang dari tim Maung Bandung pada Liga 1 2023-2024. Sinyal tersebut muncul setelah pemain kelahiran Sorong, 5 Mei 1996, itu tidak hadir dalam sesi foto tim yang digelar di Stadion Sidolik, Selasa. 4 Juli 2023, hal ini menimbulkan tanda tanya akan nasib Riki Kambuaya, padahal, kontrak kerjanya bersama Persib Bandung masih berjalan hingga April 2024. Selain itu, Riki tidak masuk dalam daftar. Susunan pemain Persib saat menghadapi Madura United di Laga Perdana Liga 1 musim ini, ia juga tidak dilibatkan saat tim Persib Bandung menggelar dua kali pertandingan uji coba pramusim, pertama. Saat melawan Dewa United FC, di Stadion GB La Cota Bandung, Kamis, 15 Juni 2023, Kedua, saat menghadapi PSS Sleman, di Stadion Mago Harjo, Sleman, Yogyakarta, Minggu, 25 Juni 2023. Situasi tersebut mengundang beragam spekulasi dan rumor kepindahan sang pemain pun kian berembus kencang. Menanggapi hal tersebut, Boboto asal Cilenyi Riosugito, 30, menyayangkan jika Riki Kambuaya harus hengkang dari tim Maung Bandung. Menurutnya, penampilan Riki di musim pertamanya di Persib cukup baik, dengan Menyumbangkan 3 asis, ya, sayang banget lah kalau benar Riki, Kambuaya, harus keluar dari Persib. Apalagi penampilannya juga bagus, dan dia juga selalu jadi pilihan utama di tim Nas. Ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Rabu, 4 Juli 2023, Rio pun menuturkan, hengkangnya Riki Kambuaya akan membuat Persib mengalami kerugian, sebab, menurutnya, saat ini gelandang anyar Persib, Tironi Delpino, tengah cedera, dengan situasi tersebut, Persib hanya memiliki Beckham Putra Nugraha yang berposisi sebagai gelandang serang. Kalau nanti Riki keluar, dan Tironi cedera, Persib cuma punya Beckham, nanti kalau Beckham dipanggil tim Nas, kita enggak punya lagi gelandang serang. Murni yang bisa jadi penyalur bola ke depan, ucapnya. Hal Senada disampaikan oleh Ariel, 24, Bobotoh asal Rancasari, ia berharap, tim pelatih harus mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya jika melepas Riki Kambuaya. Sebab, biasanya pemain yang jadi mantan Persib selalu memiliki motivasi lebih untuk membuktikan diri dan mengalahkan Persib. Kita lihat aja, banyak mantan Persib yang sekarang main di tim lain justru tampil lebih baik, dan jadi pemain utama di tim lainnya, malahan kadang mereka yang bisa mempersulit dan mengalahkan. Persib, apalagi ini Riki Kambuaya, kualitas pemain tim Nas. Apa enggak rugi tuh kalau nanti justru gacor di tim lain dan bisa kalahkan Persib? Katanya, di sisi lain, berdasarkan data statistik penampilannya bersama Persib musim lalu, Riki Kambuaya bermain sebanyak 22 kali dan menyumbangkan 3 asis, serta mengkoleksi 6 kartu kuning dan 1 kartu merah.